Halo guys Selamat menunaikan ibadah puasa Bulan depan Ya Ramadhan Ya Ramadhan Bulan ampunan Bulan yang berjalan Halo Vicky Bulan ampunan Bulan ampunan Bulan yang berkah Kocok Bulan ampunan Bulan yang berkah Kocok Bulan yang ampun Bulan ampunan Bulan ampunan Bulan yang berkah Kamu singkat Bulan ampunan Bulan yang berkah Bulan terbebas api Kocok Bulan ampunan Bulan terbebas api Bulan ampunan Bulan ampunan Bulan ampunan Bulanром Abang Bulan ampunan Tikiah One Yang tiba bulan yang ada Karena besarnya setiap pahala Yang dijanjikan kepada kita Oh, cuman berapa? S ya? S ya? S ya? S ya? S ya?! S ya? S ya? Jangan ditulis Bapak dimarah kalau di dalam bicara Ini jadi nanti kan Bapak Habis Ke rumahnya Asa kan langsung pulang Jadi tugasnya Anak-anak untuk isi vokal Diselesaikan Semua jadi nanti habis dari rumahnya Asa Langsung Bapak antar pulang Karena besok sekolah Ya itulah namanya kan Pelajar yang sedang belajar Jadi Kita hargailah Prosesnya Jadi kalau yang gak menghargai proses Yang tiba-tiba ngepojokin menghina Itu salah besar Memang anak-anak memang bukan Bukan sekolah Jadi itu guys Jadi anak-anak itu bukan penyanyi profesional Jadi mereka sedang belajar Untuk ke arah profesional Jadi namanya kalau orang belajar Langsung di justice Bodoh itu kan Yang bodoh yang nge-justice Orang belajar kok Iya Bapak-Bapak habis mandi Dari kemarin Bapak belum mandi Ada tadi sudah Bapak spill tadi Gak pernah lah Masih ada yang nanya Nah Sintia kok Gak pernah ngikuti Tore Kan dia itu kan sudah Gak masuk di manajemen kita Heran Bapak sudah berapa bulan Padahal Sintia itu Keluar itu kok Masih ada yang nanya Nah itu kok Kemarin kan aku lihat live-nya itu Koyok menceg Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau Orang cerdas itu kan Nyadari ini anak-anak Semua masih belajar Kayak triumacan Kayak darah ayu Itu kan Ngerti Ini anak ini Butuh support Sedang belajar Tadi mereka Sangat support Kalau yang gak support itu Gak tau lah Mungkin dia Ada sifat iri mungkin ya Istilahnya Takut lahannya Diambil anak-anak Padahal kan Rezek itu gak akan tertukar Bismillahirrahmanirrahim Doberapa Dokter baik untuk Jafi dan kawan Masih Memakasih Nafal Karena semua itu Butuh proses Ya betul Baru gabung Mbak tadi Gak kelihatannya Ya Gapan syuting Petik Merah lagi Secepatnya Karena nanti Sabtu itu Juga ada tayang lagi Yang baru Di Petik Merah Alhamdulillah pokoknya selesai vokal ini langsung kesana yang punya penyakit kiri gak akan pernah damai di rumahnya ya ya kan orang kan istilahnya menilai dari sebelah itu kan gak adil gak adil lah Cukajah-Cukajah Eli sambil kerja sambil nonton makasih udah sempat kan nonton mampir ke rumahnya macam iyalah macam beda ya ya itulah kan papa sudah ingatkan kebeda berulang-ulang kali jadi semakin tinggi pohon semakin kencang angin meniup jadi harus akarnya ini akarnya ini harus kuat supaya gak tumbang iya betul di belakangnya warungnya mbak Dewi di rumah dia nunggu disana rumah oh sudah sudah sering tonton di vlog-vlognya The Ambiar Project itu sering kita ke rumahnya James sudah iya itu aneh kan amin makasih Eli nanti record typing mungkin papa tayangkan bentar malam karena kita gak enak kalau kita live langsung deketlah sekitar dua kiluan cuma sama rumahnya James ya tapi insyaallah kalau tidak gak akan lah kelihatan segal amin makasih nah betul ya istilah orang Jawa kan becik eh becik ketitik Allah ketoro setelahnya siapa yang menganam dia yang menuai jadi istilah eh umpatan umpatan dia itu sebenarnya gak secara secara gak sadar menghantam dirinya sendiri jadi gitu dari cara dia bicara dari cara dia istilahnya tingkah laku itu kan lama-lama orang kan bisa menilai ini pantas di support pantas diidolakan atau enggak intinya gitu kalau papa sih ngasih istilahnya ngasih kebebasan enggak istilahnya ngasih kebebasan monggo kalau mau support anak-anak kalau enggak mau ya enggak apa-apa istilahnya kita akan memang orang-orang yang sedang belajar mama ada di kamar iyalah kelas 3 bagus kelas 3 tapi sudah dianggap lulus sama sekolahnya kalau suara itu kan masalah rasa kadang-kadang orang makan bakso suka yang asin suka yang enggak suka dibumbui suka enggak sah-sah saja terserah penjualnya kalau ada yang mau beli mau suka ya monggo kita masuk harus pelanggan itu harus ini 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 dipaksakan enggak makanya kan ya Alhamdulillah sedikit demi sedikit impian Vida itu sudah mulai terwujud jadi kalau kalian belum mengikuti Vida itu siapa sebenarnya silahkan mengikuti dari vlog The Ambiar Project dari bawah ke atas jadi memang vlognya papa itu intinya inilah proses dari mereka bukan siapa siapa untuk mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang bintang makanya kan papa vlognya vlognya itu natural apa adanya istilahnya di belakang panggung prosesnya juga papa kasih lihat jadi enggak ada yang papa sembunyikan iya jadi istilahnya dari dia dari seorang tamu seorang audien terus bisa dipertemukan dengan papa papa kasih kepercayaan untuk berkarya bersama alhamdulillah jemes juga support selalu kan dia seorang lama jadi ngasih tau pengalaman-pengalaman di dunia entertain itu gini, gini, gini jadi biar gak kaget dibantu jemus amin itu cuma sekarang kan papa itu mau ngeksplor anak-anak itu masih terbatas oleh waktu ngatur jam sekolah nanti insya Allah kalau udah lulus sekolah satu bulan setengah lagi insya Allah paling lama dua bulan lagi udah lulus sekolah enak sudah berkarya kita lost halo halo guys halo cc ratun aja ratun aja ratun aja ya nye 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 apa jadi sudah ini? itu tuh Fitri selesai orang tanya kek kenapa atau kalian punya teman bernama Fitri? ayuh asyum wouh coba coba amel aman aja Hai lagi orang pacaran kenapa harus nunggu selesai dulu isi vokal berapa kailo itu James dia pakai kaos merah James sedang bercakap ini James James nya tambah gemuk jadi kelihatan beda wajahnya kamu kita temani anak-anak isi vokalnya tiga puluh tujuh ribu bang apa deh eh whatsapp kali kulasku terbentau iya sih maksudnya hai 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 kok kurangin ya enggak lah asyiknya hai 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 akhirnya 3 apa din? ini adiwianu kamu? kamu tidak terpaksa? kamu tidak terpaksa? kamu tidak terpaksa? tidak terpaksa iya, adiwian iya, adiwian iya, adiwian iya, adiwian berjaga kita baru dan merintah agama ini kita selamat dari Raidul Fitri semua semoga dari Idul Fitri ya mohon maaf deklaid dan batin maunya lebaran tanpa kuasa setelah berkuasa satu bulan lamanya berjaga fitrah menurut perintah agama ini kita perintah agama setelah berkuasa satu bulan lamanya berjaga fitrah menurut perintah agama perintah agama perintah agama malah bukan apa perintah agama perintah agama perintah agama setelah berkuasa satu bulan lamanya berjaga fitrah menurut perintah agama perintah agama perintah agama perintah agama tak menurut perintah agama berjaga fitrah menurut perintah agama 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 gila hilang dendam habis Maradi akhirnya bersiapan nanti lebaran hilang dendam habis marah di hari lebaran hilang dendam habis marah eh habis marah habis marah di hari lebaran jadi gitu guys kita menunggu Aduh diselesaikan dulu tugas jadi kalau kerumahnya asa itu bisa sewaktu-waktu jadi nanti kerumahnya asa langsung antar pulang selesaikan yang kerjaan dulu ambil jasa gepang hari sampai rumah macam selagi apa Oke ya intinya menyanyi itu harus serba bisa anak mana Pak anak-anak lagi dikandangin di studio selamat menikmati boleh nah oke hari ya ada aku buat menyambut Ramadan sama menyambut gurfitri udah duet sama bagus ada dia boleh boleh ya rencana Bapak mau mungkin selawatan untuk petik merah адцing eh Nggak enggak 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 gets hidang pot energo kalau mentara si vokal papa masuk ke studio dimarah bagus tahun depan saya kan cipbulan dua paling enggak enam bulan lagi lah jadi nanti papa carikan menjadwalkan enam bulan lagi belum kuliah eh silahkan nyambung nanti kalau bisa carikan hari yang kalendernya ada harbit nas hari kecepit nasional mama hari hari Jumat tanggal merah satu minggu Hai jadi nanti kita pasang sepertinya di untuk larkosa itu yang kerja kan masih ada jeda berangkat sama pulang per enam bulan jadi kalau yang nggak bisa ikut tahun ini ya tanpa udah biar Amel sudah ada Amel silahkan di Prodigy ada beberapa laku Amel sendiri di Samudra record Amel juga nyanyi sendiri jadi semua anak-anak itu semua punya saya punya materi sendiri udah nyanyi sendiri udah nyanyi sendiri semua Hai umpulnya dirumahnya papalah di belakang itu ada tempat luas aja nanti konsepnya kita kemah bareng papa siapkan tenda jadi kalian nginap di situ itu semua bukan kalian sih semua iya teman bisa ngobrol bareng ngobrol bareng sambil kemah di belakang rumah nanti papa siapkan apa jenisnya tindak-tindanya Indonesia enaknya masuk agak-agak ada diistalkan ini ini maaf ya wangku tung tinggi nanti kalau ini dapat untuk kelas grading ini nunggu anak-anak ngisi pokal kayak gini rencana-rencananya diam dua Pak Bapak koordinasi sama bagus ternyata Pak biar nggak kesana kemari selesaikan isi pokal dulu baru ke rumahnya saya terus pulang antar pulang ya betul coffee dari situ kafenya temennya papa bukan papa punya itu menakrapnya papa nggak apa-apa ajak keluarga jadi nanti kita kondisikan beberapa orang yang hadir berapa kemah yang kita siapkan halo 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 di rumahnya Orang gak pernah tayang hidupnya macam-macam Enggak, hari ini gak ada surting Ini udah ganti baju Bapak Iya Selesai isi vokal nanti ke rumah asa Hai Nabila Putri Halo Tadi sih rencana jam 2 ke rumah asa Itu sama bagus Suruh selesaikan dulu isi vokal Lagi isi vokal di studio Bapak di dalam dimarah nanti Nama bagus Ganggu Andin, Amel, Ece, Vida di studio Tidak pasti Itu kan waktu setengah aja Pokoknya kalau mau ketemu mereka diusin des Full IG nya Vida atau apa-apa nanti biar dapat info update terbaru Tadi kan udah ke rumah asa Jangan pulang jam 2 Jangan pulang jam 12 Saya pulang jam 2 Yang ikut Untuk CS Tiba CS Tiba Oke Tika Aku mulai tidur Tiba Jadi Pak Hai kurang ada tes belum lu karena kita pemburu-pemburu lagi Aduh cipok kalau Ayo 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 juga sorry amin milik apa-apa Oke siap Ini ada apa-apa ya? Ya, aku ada apa-apa ya, please Banyu ini saya bawa apa-apa Banyu ini saya bawa apa-apa Banyu ini saya bawa apa-apa Ayo Ayo Dia isi pokal Makasih Pak Ed Ya, betul suaranya Mbak Nafis Eh, Mas Nafis Ayo Saya lagi ngeki Aku dengu medikin Kita kasih izin lah, kalau lulus sekolah Monten ya? Monten? Oh Oh, PPS Ikut Ikut ya Udah lo kamu Kamu satu bangsa Udah Ake tunggal, mas Sekali-kali sehingga dijawab Udah lo apa? Gila Tempatkan Tepat bau-bau Tengah kesempatan Sebabnya Bagaimana aja Biasa Mereka Banyak Masih Bahwa Mereka Bentang Buka Buka Saya Masih Terima kasih Berenk 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 Mas Bagus mana? Ladi di studio yang direk, anak-anak isi vokal, bayang cilang. Nabis itu sedang sibuk ngedit. Nih, tak sepel. Halo Nabis. Halo, live ini. Eh, iya, malah. Jadi, Nabis kemarin itu digundul karena di kampungnya dia ketawa nyolong ayam. Kalau nyolong ayam itu digundul. Enggak, kamu kemarin ke sekolah, telat masuk sekolah, terus kamu digundul. Jadi, sebenarnya dia waktu nyolong ayam itu ketangke. Jadi, jadi gitu guys. Kayak Shaolin dia. Dia lagi banyak kerjaan tuh. Pusing deh, ditunggu nih sama busnya Langit Bumi. Jadi, saksin deh. Sampai tidak saksin deh, Pak. Ya. Kalau ini komputer pribadinya apa-apa yang ini. Kalau sebelah ini tempatnya Revy. Yang sana tempatnya nabis. Terus bagus di dalam, di studio. Hahaha, apa-apa ini? Jadi, gitu guys. Jangan kaget kalau bapak itu memang biasa gitu sama anak-anak. Birek, kasihan. Cuma lambat masuk sekolah di botak. Iya. Ke rumah Asha. Nanti tunggu selesai anak-anak isi vokal. Jadi, sekaligus ke rumah Asha langsung antar pulang. Tadinya sih habis antar Asha mau kembali ke rumah sini isi vokal lagi. Terus katanya bagus. Ngapain? Nggak diselesaikan aja, Pak. Isi vokal nanti ke rumah Asha langsung antar pulang. Jadi, gitu guys. Oh, itu. Oh, itu. Nafis. Hida Jemburu. Kalau Mas Jim sama Nafis. Aswara. Nafis kelas berapa? Nafis kelas 2 SMP. Jadi, masih anak-anak sekali, Nafis. Bahkan lo dari orang tuanya. Apakah kamu harus terbitah kuliah? Maunya sih, pasti kalau setiap orang tua ya kuliah dulu. Udah, tadi malam udah live, Pak. Udah live gambar. Jara rumahnya Papa sama Vida itu, Rek. Jauh. Sekitar 50 km. Jaraknya rumah Papa ke James itu sekitar 35 km. Kalau Nafis kelas 2 SMP. Kalau Nafis kelas 2 SMP. Terima kasih, Tiara. Tapi, gak ngejemput Mas. Nafis kelas 2 SMP. Duh, Mutia. Pijik seret. Ada yang jajok. Aduh. Kenan. Mutia itu aneh, ya. Masa suruh jemput James itu? Masa. Apanya kan. Gak bolehlah anak perempuan sama laki-laki. Itu dikelokanmu. Maksudnya, keluar baru itu. Gak pantas. Gak pantas. Gak pantas. Gak pantas. Gak pantas. Jadi, si Vida sama James itu gak boleh keluar. Kalau tanpa ada Papa keluar berduaan. Semua anak Papa gak Papa izin. Kecuali kalau ada Papa, ada bagus. Ada yang mau wakili. Iya. Sorry, ya. Papa tadi ini. Ini. Ini keluar. Nah, ini Papa turun diri. Kena ini. Sorry. Spontan tadi. Spontan ngomong janjo. Sorry. Salah timur. Salah timur. Janjo itu. Basah Arab halal. Halal, halal, halal. Mungkin lah. Halal? Berarti ngomong janjo itu halal? Mungkin lah. Kan tangkita buat neng. Pak. Oh, neng. 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 Jadi, kalau kalian berharap Fidas James itu kayak pacaran, romantis, pelukan, pegangan tangan, sampai salah mengidolakan sesama. Orang mereka enggak akan pernah begitu. Jadi, mereka itu. Gimana caranya Papa mengajarkan ke mereka itu pacaran yang sehat. Pacaran sehat itu. Ya kan pacaran? Boleh lah. W.A. Tapi enggak harus dengan ketemuan, berduaan, keluar, kemana. Itu enggak ada. Ya, pastilah Papa semangat diterus. Nah, itu kan belum kurang kali. Nanti pacarannya bakal udah nikah. Halo, cece. Pak, saya pakai panggupada. Pak, kopi Pak. Iya, bikin. Ini, jadi anak-anak di sini sama mama itu disiapkan kayak gini. Tadi, tidak manja. Mereka kalau mau suka bikin minuman, eh, minum. Nunguman. Kalau suka bikin minuman, ya bikin sendiri. Tapi udah disiapkan sama mama. Saya masak. Popi juga penuh biasa. Habis ya, semua. Halo, Kak, cece. Halo, guys. Ini apa-apa ya, Joss? Yang lain lagi ringglingan. Lagi isi pokal di studio. Lagi gitu, guys. Belum. Belum. Aku mau. Belum isi, belum selesai isi bogal. Ini jambel apa, Pak? Eh? Jambel apa? Apanya? Jambel apa? Iya, tapi sini. Jadi gitu, guys, Erna. Ya, kita tetapkan. Jam 3 pas. 15 menit lagi. Guys, 15 menit lagi, ya. Oh. Oh. Begitulah. Jadi gitu, guys. Jadi, guys. Sofoy. Jadi, nanti jam 3 persis kita otw. Jam 3 persis kita berangkat. Ikut. Jam 3 persis. Bikin vlog ya, Rek. Kalau di live, nggak etis. Nggak enak. Kita nasihkan sesuatu. Langsung kita livekan gitu. Nggak enak. Jadi nanti papa nge-vlog itu. Kita ambil bagian-bagian tertentu aja Iya, jemput penjems dulu Boleh, nanti di mobil FIG Iya, ma Jadi, apa harap ke depannya Kalian menyisikan sedikit rezekinya untuk asa juga Biar tiap bulan kita biar bisa berbagi lah Tapi utama kan dulu orang-orang di sekeliling Anda dulu Wah, file-nya mau 53M itu ujim di, mau pakai-paketan itu kok Dari dulu Dari dulu Dari James sebelum nyanyi Gak hujan disini aman Aku juga yatim Loh, papa yatim piatu Jadi, kita utamakan anak yatim yang bener-bener membutuhkan Jadi, dari skala ekonominya apa itu Memang yang bener-bener membutuhkan Kalau anak yatim tapi punya mobil, punya rumah mewah ya Kan gak perlu disantui nih Jadi, kita saling mengingatkan lah Papa berharap juga kalian bisa berbagi lah Jadi, dari yang orang terdekat-dekat sekeliling dulu Nanti kalau gak ada segi lebih boleh juga Kalau mau dipanggikan ke asa Oke Udah Papa udah survei Masuk ini Ya, nanti papa lain 10 menit lagi berangkat Jam 3 Berangkat Jam 3 Papa berangkat ke rumahnya Masih isi vokal Ya, tipe rumah asa Fakultasnya apa ya, mas? Jurusan TKR Terus TKR Kandingan kuliahan yang kini Ini visi global Tapi Iku Awakmu Engkau waktu Apa? Kelulusan itu Ada 3 universitas negeri Terserahmu Kamu mau dikandung diwujudah dimana Wih, enak yuk Enak Enggak ada, jarang orang yang tahu Ini visi global Simbar 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 sih ini Karena kamu yang enak kerjaan yang ini Gak ada Simbar Simbar Loh Loh Atau jurusan ini Jurusan Malang, Jember, Surabaya Ya, aku lebih Bungkurnya ternyata Nganu Tipe Andre Tiga Universitas Apa sih jurusannya aku? Bagus? 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 Komanya asa Sekitar 35 menit ibu puasa Hai motocernal motocernal kebunyai mau hidup ya caga kesehatan enak oke papa simpan kita sampai macet petik merah ada punya berapakah Alhamdulillah 39 dikit lagi Rp40.000 Hai dalam waktu 19 16 jam kenceng Insya Allah bisa trending makasih ya pilih tariwono Erna juga sudah memang papa upgrade terus sampai jam sampai subuh itu masih ada aja yang komentar satu menit yang lalu berapa detik yang lalu sampai pagi itu papa kan terus kontrol terus enggak jadi pilih jam tiga ada Kamel Vida Andin sama CC ada di studio ngisi vokal ya yang belum kenal ya papa kenalin modelnya itu yang cewek anaknya papa yang bungsu eh bungsu ya itu terakhir ya Tiara terus yang cowoknya itu itu ponakan aku kekasih ini menjadi tanda bahwa aku benar-benar dikasih kok mikirnya meronok cegak apa apa cewekmu orang kerja diteleponin orang mulai ambil cewekmu orang-orang gantin tiara masih teklah satu iya cowoknya mirip dikasih log tiara mirip aneh pak parto iya pak parto kan mirip apa mending kita edek biar mirip ini nunggu jam tiga tepat gimana HP ku ada empat apa cerita dari lagunya apa ini lagunya tentang bisa cowok dan cewek terus karena keterbatasan istilahnya belum sampai jodoh mereka terpisah jadi gitu kan jadi terpisah itu artinya luas bisa diartikan karena tidak diristui orangtua karena status keluarganya yang satu miskin satu kaya karena berbeda kadang-kadang berbeda agama juga jadi intinya itu mereka itu terpisah jadi Bapak gambarkan Tiara dan si Tito itu berteman kecil terus terpisah terus ketika tumbuh dewasa itu kan namanya teman nekat akrab dari kecil waktu dewasa itu teringat terus si 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 Vito jadi dia si Vito nya mau nikah terus dia pamitan dengan lewat kertas itu istilahnya saling-saling sama-sama mengikhlaskan lah tapi ya masih berharap sih kata-katanya itu itu masih berharap sampai diketemukan lewat takdir iya itu ditutup adegan gitu nah kayaknya setiap orang yang baru ketemu Bapak itu pasti dibilang pasti dibilang Bapak ini orangnya galak padahal enggak jauh Hai Cuma lu lagi, ya? Ya, ya? Kesedaranmu Kepala, ya? Aku mau Tentang cipu Tentang cipu Tentang cipu Pada penatangan, Tentang apapun Aku berhak Kita tetap harus masing-masing Kini Perahu perkas ini Menjadi tanda Bahwa aku Benar-benar ikhlas melepasmu Sampai ketemu Di titik terindah Menurut takdir Sampai ketemu Di titik terindah menurut takdir Jadi isinya pasrah Kalau takdirnya dipertemukan Kembali, ya gak tahu Tadi Bapak mau bikinkan ceritanya itu bersambung Di video berikutnya Isinya Mereka Isilahnya itu Sama-sama pasrah Tapi kalau ditakdirkan masih bisa ketemu Ya masih berharap Di episode selanjutnya Ya Memang Asli itu Sungainya memang warnanya hijau Bukan grading Bukan grading warna ya Kalian bisa Silahkan searching di Sungai Kalipahit Gunung Ijen Itu airnya memang hijau Itu air belerang Jadi dikasih nama air pahit Kalipahit Kalipahit namanya Asli air dari gunung itu Anu Belerang loh Jadi kalau kena kulit itu free Makanya James kan habis shootingan itu kan langsung vokalnya hilang Karena masuk di mulut Itu Kan bolehlah Kan kita sudah izin Ya boleh boleh aja seni itu bebas Yang intinya mereka itu Istilahnya Terpisah Terpisahnya itu karena alasan Bisa dikembangkan karena Berbagai macam alasan Tapi disini Kisahnya itu Kisahnya disini Papa bikin Kalau takdir Istilahnya kalau Takdir bisa mempertemukan Masih ada harapan untuk Kemba tentu bersatu Ayo 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 Udah jam 3 Agus Gak selesai Selesai nanti Ayo Nanti Baiklah 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 Oke guys Papa pamit dulu Ini Papa persiapan mau berangkat Guys aku mau salat dulu ya Pak Oke assalamualaikum Masalah dulu Boleh boleh Baiklah Bye Bye semua Selamat menikmati